Intro Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, sangat berhati-hati menjaga kondisi Lionel Messi demi hindari masalah baru dengan Paris Saint-Germain. Di lansir Marka, Scaloni dilaporkan memberikan perlakuan berbeda pada Messi yang sedang menjalani pemulihan cedera. Timnas Argentina tengah melakukan persiapan untuk duel melawan Uruguay dan Brazil di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan. Pertandingan Argentina melawan Uruguay akan digelar pada Sabtu 13 November mendatang. Sedangkan pertandingan duel klasik Argentina versus Brazil akan berlangsung pada Rabu 17 November mendatang. Scaloni sangat berhati-hati dalam menjaga kondisi Messi yang bergabung dengan timnas Argentina dalam kondisi cedera. Sadar Messi masih dalam pemulihan cedera? Scaloni pun memberikan perlakuan berbeda untuk latihan Lapulga. Pada latihan timnas Argentina pada Senin 8 November lalu, Messi hanya berlatih terpisah bersama rekannya dari PSG, Leandro Paredes, yang juga masih dalam tahap pemulihan cedera. Di sesi pertama latihan timnas Argentina pada Rabu 10 November pagi, Messi diberikan kesempatan untuk berlatih bersama tim. Namun pada sesi latihan kedua, Scaloni dan tim medis sepakat untuk menurunkan beban latihan fisik kepada Messi. Hal itu dilakukan demi menghindari Messi dari cedera yang lebih parah. Sementara itu untuk pertandingan nanti, staf pelatih timnas Argentina berencana hanya memainkan Messi selama beberapa menit melawan Uruguay, dan Lapulga akan bermain penuh melawan Brazil. Pelatih timnas Argentina tak ingin Messi pulang ke Paris dengan mendapat amarah dari petinggi PSG. Nah, bagaimana menurut kalian, strategi dari timnas Argentina yang tak ingin Messi cedera parah? Kami tunggu ya tanggapan kalian di kolom komentar.